Bagaimana sih caranya kita click and connect? Salah satunya adalah next, kita harus senantiasa sex dengan klien ya. Hai teman-teman Ejen yang kita banggakan kembali lagi. Kita dalam program training yang sangat kita banggakan juga, yaitu 21-minute workout. Seperti yang saya katakan bahwa di minggu keempat bulan September ini, kita akan membahas tentang handling objection. Khususnya di sesi kedua pada hari ini, kita akan mengangkat topik dengan judul Communication is not enough. Nah, topiknya saja itu sudah sangat membuat saya penasaran secara pribadi. Kira-kira apa lagi sih yang harus ditingkatkan skillnya selain komunikasi? Nah, kita akan dengar teman-teman Ejen paparannya yang akan disampaikan selama 21 menit ke depan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Sekali lagi, beliau adalah pakarnya Ejen Broker Property. Dia adalah Bro Tommy Suryadi. Teman-teman semua, selamat pagi ya. Seperti biasa, salam sehat dan harus lebih semangat gitu ya. Nah, kalau yang kemarin mengikuti di sesi yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai UMI. Harapan saya tentunya itu menguatkan kita ya, kembali kenapa sih kita nih harus ada di bisnis broker. Saya sering kali ketemu Ejen yang luar biasa di luar, saya melihat, menyaksikan dan saya terus belajar juga. Satu, kuncinya ya, mereka full hard kerjanya. Ini sekali lagi saya ingin ingatkan teman-teman yang ada di sini bahwa ini bisnis kita semua, ini bisnis Anda, bukan hanya bisnis MB Anda. Kenapa Ejen kurang-kurang konsisten jualannya? Karena dia berpikir ini bisnis MB-nya, padahal salah. Saya ingin mengingatkan itu, teman-teman ya. Jadi MB itu adalah orang yang akan senantiasa full hard men-support Anda, mendukung Anda untuk mencapai apa? Goals Anda, sebulan mau income berapa sih? Ngomong sama MB-nya, bicara Pak saya mau sekian, yuk kita atur strategi sama-sama seperti apa. Itulah fungsi MB. Hati-hati saya bilang jangan terjebak, jangan terjebak dengan mindset yang salah, yaitu ini adalah bisnis MB Anda, itu salah. Karena ini bisnis Anda. Hari ini cukup penting juga, kita akan membahas satu sesi yaitu komunikasi. Dalam komponen ya, satu komponen ya, sukses menjual seorang agent property yang bisa menjual, ada tiga komponen besar, teman-teman bisa lihat. 20% itu penampilan. Senin kemarin saya bilang, hati-hati, hal yang sepele bisa membuat kita gagal closing, benar ya. Oke, 20% per 5 loh, nggak main-main loh. Karena apa? Kita ini agent property, kita bukan jualan online yang katakan, ya sorry tuh saya mungkin jualan masker segala macam, orang nggak lihat penampilan kita. Klik-klik-klik beli, kalau agent nggak bisa. Hati-hati, penguasaan produk 35%. Tetapi yang paling besar apa? Komunikasi 45%. So, kalau kita sudah komunikasinya salah, teman-teman bisa lihat, setengahnya sudah jalan menuju gagal closing gitu. Ya, hati-hati, komunikasi sangat penting. Communication is not enough, ada apa lagi harus klik and connect. Kebetulan kita century 21, jadi ada 4 C di sini. Teman-teman, klik and connect seperti apa? Pak, seperti apa, Pak? Saya tidak akan membahas teori komunikasi yang katakan mungkin kita pernah baca ada komunikasi aktif, pasif, aktif-pasif, ataupun asertif. Itu saya nggak kuasain karena saya bukan dosen, teman-teman. Tetapi praktek di lapangan bahwa seorang agent property harus bisa klik and connect with client. Either itu prospect buyer ataupun listing owner. Bagaimana sih caranya kita klik and connect? Salah satunya adalah next, kita harus senantiasa sex dengan client ya. Sex tanda kutip ya. Smile sudah pasti. Bahkan ada sekarang pelatihan senyum gitu ya. Orang-orang yang susah senyum, ikut pelatihan senyum, luar biasa loh. Bagaimana caranya kita bisa klik dengan client? Empathy. Cara berpikir kita itu harus dari sisi client, kacamata client. Punya empati. Maka kita akan nge-klik dengan client kita. Extraordinary ya. Itu yang membuat kita bisa connect. Kalau kemarin saya ambil contoh mungkin saat kita showing ya. Kalau yang masih ingat kemarin showing gitu kan. Kalau hari ini mungkin saya sedikit ambil contoh pada saat kita mau nge-listing atau kita mau ketemu listing owner. Kita datang ke rumahnya. Bagaimana sih kita mau klik and connect gitu ya. Salah satu contohnya seperti ini mungkin pada saat datang. Janji temu segala macam. Yang biasa saya lakukan adalah. Begitu turun dari mobil atau kita baru sampai rumahnya gitu ya. Ya tentu kita sapa dia selamat pagi atau siang atau sore ya. Yang pertama saya katakan biasanya adalah. Pak terima kasih pak. Sudah kasih Tommy kesempatan untuk memasarkan properti bapak. Oh iya iya sama-sama. Jawabannya biasanya seperti itu. Saya akan mulai-mulai mau connect sama dia nih. Pada saat sebelum masuk ke rumah pun. Saya biasanya sudah keliling dulu. Keliling bukan hati keliling kontek tidak. Kalau di depannya mungkin ada warung. Saya santai dulu di warung. Saya mengamati propertinya seperti ini. Oh kalau sudah ada panduk agent lain. Saya akan lihat. Oh oke. Ya ini akan jadi bahan ngomongan saya dengan klien. Tadi setelah menyapa segala macam. Saya akan tanya lagi apa biasanya untuk saya bisa connect dengan dia. Saya akan tanya pak. Sudah lama tinggal di sini ya. Kalau dia masih tinggal. Kalau dia belum tinggal. Eh apa sudah memang kosong. Propertinya ya tentu berbeda tekniknya. Tapi kalau begitu masih tinggal. Kita tahu saya akan tanya pak. Sudah berapa lama? Terus kenapa mau dijual pak? Gitu ya. Tanya kita gali. Nah yang penting lagi adalah pak. Tinggal di sini berapa lama? Tadi. Kenapa mau dijual? Ingat ya. Kenapa mau dijualnya? Terus saya akan tanya lagi pak. Itu di luar saya lihat ada sepanduk teman-teman. Boleh tahu nggak? Sudah berapa lama nitip mereka? Itu jenis-jenis pertanyaan yang biasanya saya siapkan. Terus kalau saya lihat. Apalagi kalau omongan dia. Omongan dia logatnya kebaca sama saya. Saya akan tanya pak. Asli Jakarta apa gimana? Oh nggak. Saya dari Semarang gitu misalnya. Gitu ya. Semarang. Oh oke. Saya akan. Wah sekarang Semarang keren ya pak. Pak Ganjarnya keren banget. Gitu ya. Atau pak. Sekarang ke Semarang enak ya. Lima jam loh dari Jakarta. Jadi saya nggak membahas dulu rumahnya. Detilnya pak. Kayak kita wartawan nyatet. Oh berapa kamar pak? Nggak. Nggak. Kita connect dulu. Karena apa? Karena next job. Ini yang saya selalu bilang. Kalau datang ke kantor-kantor. Saya ketemu agent-agent. Ya kalau ada yang masih ingat. Ya. Jawab dalam hati. Atau anda. Ya mudah-mudahan masih ingat. Ya itu apa? Ada dua pertanyaan yang biasanya nggak ditanyain. Ya apa aja next job. Ya. Can I trust you? Do you care about me? Nah ini nggak ditanyain nih. So pada saat tadi saya contoh datang. Mau nge-listing gitu ya. Ya saya akan bertanya kayak tadi. Udah berapa lama segala macem. Sebenarnya kan saya ingin menunjukkan bahwa saya peduli. Sama propertinya dia ini. Ya. Bagaimana saya bisa atur strategi untuk membantu dia menjual. Gitu. Bukan berarti saya takut bersaing dengan agent lain. Tidak. Tapi dengan kita mulai connect gitu ya. Kita mulai klik ya. Pak itu ada agent-agent teman-teman yang lain. Udah berapa lama ya kan. Oh udah lama itu. Atau baru. Baru dua minggu, tiga minggu gitu ya. Saya akan melanjutkan lagi pertanyaan saya. Oh pak ada feedback apa ya dari mereka? Pernah ada yang datang nggak? Kan tergantung jawabannya dari klien. Pernah. Ya kan. Oh udah banyak. Terus kenapa ya pak? Faktor apa ya? Saya harus analisa sih. Biar saya bisa bantu bapak. Sekali lagi itu salah satunya bagaimana kita bisa click and connect. Dengan klien. Karena apa? Komunikasi aja nggak cukup. Lalu sekedar komunikasi. Oke cuma datang. Siang pak gini. Oke ini ya pak mau dijual ya. Segala macam. Kita catat. No. Itu wartawan bukan agent. People don't care how much you know. Until they know how much you care. Communication is not enough. Ada apa? Click and connect. Next Joe. Nah sekarang kapan sih? Bagaimana sih cara komunikasi yang tepat dengan listing owner? Atau si seller. Oke. Janji temu. Temen-temen bisa lihat. Kita sebagai seorang agent. Tentu kita berada di antara listing owner disini. Ataupun prospect buyer. Kita ini di tengah. Kebiasaan nih. Kebiasaan kita. Kalau kita kadang-kadang dapat. Gara-gara mungkin orang lihat spanduk kita. Ataupun. Apa? Dari mungkin dia. Oh ini century 21. Pas kita yang walk in segala macam. Atau call in. Kebiasaan temen-temen yang biasanya. Saya juga ini. Saya mau titip jual ya. Oke. Pak bisa kirim foto. Biasanya begitu. Bener gak? That's it. Itu doang. Sebenarnya itu gak salah. Tetapi anda harus teruskan. Bagaimana untuk bisa janji temu ke unitnya. Bagaimana kita bisa menjual. Kalau kita gak samperin unitnya. Beda cerita mungkin. Kalau temen-temen yang bermain di complex apartment gitu ya. Apa yang mau dilihat. Udah tau lah gitu kan. Tinggal tipikal unitnya. Tetapi kalau rumah. Ataupun ruko atau apa. Selain pak. Kalau memang ada fotonya ini. Aku minta. Sekarang dulu. Biasanya temen-temen begitu. Pak boleh kirim fotonya. Mau jual berapa ya. Komunikasinya via WhatsApp. Ini gak akan klik dan connect dengan klien. Kita harus bisa janji temu. Datang segala macem. Yang tadi saya udah paparkan ya kan. Terus. Poin yang kedua. Temen-temen bisa lihat. Setelah kita memang sudah dapat PGP. Segala macem. Harus report. Biar terus klik sama kliennya. Yang melisting owner. Kalau gak report. Ya percaya. Kita akan seperti agent yang lain. Ya sudah. Akan berlalu begitu saja. Kecuali memang kita. Begitu listing. Satu dua hari. Saya bilang kalau satu dua hari. Terus dapat langsung dapat bayar pribadi. Gitu ya. Luar biasa. Ya. Rata-rata kan setelah dapat listing. Mungkin. Taruh di grup. Grup kantor. Biar temen-temen yang lain bisa lihat. Bisa kobrok gitu kan. Laporan pak. Kalau saya biasanya gitu. Jadi begitu ada. Mungkin kita iklanin pak. Kalau dari iklan. Yang lihat sih sekian. Terus ada yang nanya nih. Tiga orang gitu ya. Mudah-mudahan ya pak. Yang poin yang ketiga. Temen-temen bisa lihat bahwa. Open house sekarang. Saya lihat nih. Tim-tim dari Pak Steff. Luar biasa open house nya. Sekarang di videoin. Masuk youtube segala macemnya. Satu movement yang luar biasa. Saya bilang. Kenapa ya. Ya karena. Owner itu. Akan berasa. Inilah agent gue yang tepat. Dia melakukan. Satu hal yang memang. Akan membantu saya. Kalau perlu. Ngomong. Ya kan. Pak. Minggu depan. Saya mau open house. Doain ya pak. Kita bersambung doa. Ya mudah-mudahan. Dapat hot buyer yang datang. Kira-kira. Kalau kita ngomongin seperti itu. Ke listing owner kita. Dia akan respect sekali gak? Luar biasa nih agent. Sudah lah. Gue agent yang lain. Gue lupain. Bisa jadi seperti itu. So. Hati-hati. Jangan sekedar komunikasi. Anda harus terus klik. Dan connect dengan client anda. Terus kalau kita tadi. Udah report segala macem. Belum closing-closing nya. Harus ada strategi ke depan pak. Rencananya saya akan seperti ini. Saya akan sharing lagi. Saya mungkin akan iklan lagi. Mungkin di daerah yang lain. Gak apa-apa. Biar dia tahu bahwa you. Sebagai agentnya itu melakukan sesuatu. Atau take action. Nah ini komunikasi dengan prospek buyer. Apa aja sih. Ini yang saya juga hal sepele. Sekali lagi kadang-kadang. Kalau kita sudah terbiasa. Atau kebiasaan ya. Begitu orang ke telepon. Oh iya pak. Bapak lihat sepanduk saya di mana. Oh ini yang ditamerin gitu kan. Oh iya pak. Bisa saya bantu. Itu yang biasa kita seperti itu. Bener gak? Jadi. Kalau saya. Ya oke begitu. Oke pak. Yang ditamerin ya. Oh iya maaf. Dengan pak siapa. Ya. Oke. Oh. Pak Ali. Pak Ali butuh info. Seperti apa pak? Butuh info. Bukan saya bantu. Saya beda. Saya sedikit beda. Tetapi gak apa-apa. Setelah butuh. Pak Ali butuh info apa pak. Tommy bisa bantu apa. Itu. Disambung tuh. Kata-katanya. Dia akan rata-rata. Oh iya. Saya pengen tau dong itu. Detailnya seperti apa. Ngobrol sebentar. Oke pak. Ya saya yakin kalau by phone akan susah. Bapak. Kapan mau datang saya stand by. Langsung klik disitu. Ya. Harus. Apa ya. Faster lah. Harus cepat. Nah ini juga bagaimana kita terus klik and connect sama leads kita. Tergantung kategorinya. Kalau dia memang prank customer yaudah kita gak akan selalu call up yang seperti apa. Tetapi kalau memang kita bisa kategorikan dia sebagai hot prospect. Menurut saya 3-4 hari itu waktu yang sangat tepat untuk kita bisa tanyakan lagi. Gitu. Kalau kita di awal misalkan baru kasih lihat satu listing ataupun satu primary project. Ya kita harus tetap klik and connect sama klien gimana in point. Kalau ada listing baru yang memang kira-kira nih. Itu yang dia cari. Ataupun ada gimmick dari developer. Nah kebiasaan saya yang lain adalah kalau saya udah tahu ini orang urgentnya kenceng nih. Mau cari rumah nih harus bulan ini gitu ya. Saya akan minta bantuan teman-teman yang lain. Ataupun kalau saya memang barang yang persis ada juga beberapa saya akan sedorin tiga. Ya kayak kita beli starbucks lah ya kan. Pak mau ukuran apa ya kan. Penty tol atau grande gitu kan. Tapi kalau kita gak ada barang gimana? Tanya temen. Ini untuk menghindari ya Pak pada saat nanti habis showing. Ya Pak gimana tadi ada yang kurang gak? Ya nanti ya saya mau keliling dulu. Ya ini saya udah blocking disini dulu sebenarnya. Tujuan saya kesitu. Di samping kita menghemat waktu beliau Pak. Ya setengah hari lah kita keliling tiga produk ya Pak atau tiga listingnya. Kalau memang deket-deket gitu kan. Saya yakin dia akan bersedia sih. Komunikasi setelah closing ini juga. Kadang-kadang kita agent property begitu masuk kantor notaris. Saya selalu bilang udah adem semua. Pokoknya cuaca sepanas apapun otak kita adem karena apa? Yes akad. Yes akad gitu kan. Pulang dapat komisi. Sebenarnya gak berhenti disitu sih. Jadi setelah closing pun ya tanya yang kemarin saya bilang juga bahwa. Pak kapan pindahan? Ci kapan pindahan? Ya kan? Di potong ya. Saya akan datang. Saya akan memaksimalkan untuk datang. Karena di titik itulah kita bisa mendapatkan apa? Repeat order ataupun database yang lain. Oh ini agent saya nih. Kemain saya beli lewat dia. Lu kalau mau titik yang jualan klien kita. Bukan kita. Teman-teman sekali lagi. Communication is not enough. Harus klik. Harus connect dengan klien Anda. Ya saya tulis disitu juga bahwa tidak ada konsumen abadi ingat. Apalagi kalau kita stop komunikasi setelah terima komisi. Selesai kita jadi agent. Gak panjang. Sekali lagi saya ingin menguatkan teman-teman marketing disini ya atau agent. Di awal tadi saya bilang bahwa ini bisnis kita. Bukan hanya bisnis MB Anda. MB Anda adalah orang yang akan membantu Anda, men-support Anda. Saya achieve sekian pak. Saya sekian mau 20 juta minima. Saya harus gimana? Oke lu cari listing gini. Nah ini MB nih. Dia akan support Anda. Percaya saya bahwa agent yang closingannya begitu-begitu aja. Karena apa? Otaknya sebut. Dia cuma pikir ah ini mah bisnis MB gue. Bukan gue. Totally wrong ya. Salah banget. Ingat ya teman-teman ini bisnis kita bersama. Bisnis Anda bukan bisnis MB Anda. MB Anda adalah apa? Orang yang akan men-support Anda. Pocusingan ya bergantung Anda. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih.